Permasalahan seputar dunia kesehatan di wilayah Kabupaten Merauke dalam upaya penuntasannya yang dilakukan secara bertahap perlu diawali dengan tahap perencanaan yang baik untuk kemudian menjadi acuan dalam implementasi di lapangan. Ada pun Bapak Dalitbang selaku leading sektor perencanaan pembangunan berkenaan dengan sektor kesehatan saat ini tengah melakukan penyusunan master plan kesehatan daerah Kabupaten Merauke tahun 2021-2025 dengan melalui beberapa tahapan. Di antaranya ialah pengecekan langsung di lapangan guna mengambil sampel data baik pada sarana kesehatan di kota seperti rumah sakit dan layanan sarana kesehatan pendukung lainnya juga di tingkat distrik berupa puskesmas hingga pustu yang berada di kampung-kampung terkait kondisi real sarana dan tenaga kesehatan serta kendala yang dihadapi. Hasil survei di lapangan kemudian disampaikan dalam Focus Group Discussion atau FGD2 yang dilaksanakan pada hari Senin 23 November bertempat di ruang rapat kantor BAPEDA dibuka Sekretaris BAPEDA Litbang Kabupaten Merauke Adrianus Tuyo Esos. Dinampingi kabit PPM BAPEDA Litbang Romanus Kandekahol SIP MSI serta dihadiri para kepala bidang MAPEDA, jajaran dinas kesehatan, SKPD terkait lainnya, serta tim ahli penyusun master plan kesehatan. Di dalam master plan termuat diantaranya ialah pengembangan ke depan terkait konsep puskesmas plus dengan spesifikasi pelayanan spesialistik, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan rawat inap pada empat puskesmas, yakni ilwayap, okaba, kurik, dan muting, pembangunan rumah sakit tipe B, pembangunan rumah sakit ibu dan anak atau rumah sakit kusta dan penyakit menular, pembangunan rumah sakit jiwa, serta kesiapan tenaga kesehatan. Untuk puskesmas pembantu atau pustu yang saat ini berjumlah 114 buah, diprogramkan agar 179 kampung yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Merauke, Kedepan wajib memiliki pustu pada setiap kampungnya, terutama yang aksesnya berada jauh dari puskesmas, serta setiap pustu harus memiliki dua petugas kesehatan terdiri dari perawat dan bidan. Roy Darsono, Merauke TV, melaporkan.